Halo semuanya, selamat pagi, kali ini kita akan memasak-masak nih dari channel The Oil Project kali ini kita hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020, kali ini kita akan memasak sayur sawi ini namanya apa teman-teman, ini namanya tapum dan ada daun loncang, ini nanti kita mau bikin tempe, dikasih selimut tempenya namanya tempe kemul, ada bumbu-bumbunya juga, garam kita juga ada lau hari ini, kita akan menggoreng tempe sama bakso, kita potong-potong, kita goreng ya makanannya sangat sederhana sekali ini, ini sudah matang ya kalau ini kita kali ini akan mengolah sawi ya, sawi apa ini mah, sawi hijau sawi putih teman-teman, bahan yang kita pakai sekarang adalah kita, ini bawang merah teman-teman bawang perahnya 2 siung, bawang putihnya 1 siung aja, daun salam pertama kita oncei dulu teman-teman, setelah di oncei ini jangan lupa untuk kebersihannya, kita harus memasukkannya ke air dan kita cuci dulu teman-teman, karena ini akan kita makan, jadi kita harus selalu membersihkan semua makanan kita, bahan-bahan makannya harus selalu bersih teman-teman ini jangan lupa ini juga dibuang, dibersihkan teman-teman yang kulit-kulitannya bawang merah, bawang putih nih, setelah itu kita masukin itu bawang merah, bawang putih, daun salam dan lomboknya itu kita cuci dulu teman-teman, jangan lupa karena itu, kita kan gak tahu itu ya, di tanah kan dulu bawang merah, bawang tanah, bawang merah, bawang putih itu kan di dalam tanah ya setelah kita oncei ini harus kita cuci dulu, setelah dicuci baru nih teman-teman nih, kita potong-potong teman-teman, ya kita rajang nih bawang merah, bawang putihnya nih, ini bawang merah, bawang putihnya udah, sekarang bawang merahnya kita rajang-rajang teman-teman bawang merahnya dirajang, semuanya yang tipis-tipis, biar merasuk, habis itu nanti kita gongso teman-teman, sama air apa, minyak, minyak klemte ya kita gongso, minyaknya dikit aja, gak usah terlalu banyak minyak lah habis itu baru deh, daun tadi, daun apa, daun sawi putihnya yang sudah kita cuci, kita masukkan, kita oseng-oseng-oseng-oseng kasih-kasih air, kasih bumbu, bumbunya nanti campurin garam sama gula juga biar lebih enak ini bau, ini ada kasih lombok teman-teman, ini nomornya lombok setan mungkin karena dulu yang nanam setan ya, saya gak tau nah ini teman-teman, udah kita masukin, kita goreng-goreng teman-teman pokoknya ini biar sampai merasuk, terus kita icipi nih, kurang apa, kurang garam apa, kurang gula kalau kurang gula, kurang manis dikit, itu baru kita kasih gula, kita garam oke teman-teman, sambil kita nunggu matang, kita ngasih binatang peliharaan kita ya, makanan ya kita punya Melly nih teman-teman, Melly, Melly, sini makan dulu Melly ini Melly, kita kasih makan teman-teman makanannya dia kadang ikan asin, dia ayam-ayam gitu, daging-daging kambing, daging sapi gak doyan dia Melly ini punya enam anak, cuma satu meninggal, ini tinggal satu ini namanya Marilyn Monroe teman-teman, dia ini si cantik, ini Marilyn Monroe tuh masih ngantup ya ini, apa, Melly suka dengan kacang atom nih, jadi ini, Melly ini dia generasi machine dia pakai makanan-makanan, snack-snack yang pakai machine dia pasti seneng kadang dikasih daging-daging yang enak sate aja dia gak doyan, makanannya malah yang seperti itu teman-teman ayo Melly, makan yang banyak, biar cepat gendut nah, dimakan, dihabisin semua ya, Melly jangan lupa teman-teman, setelah ini, dipel juga tuh, biar lantainnya juga gak kotor juga ya pokoknya kita harus selalu menjaga kebersihannya, teman-teman oke, ini, sambil mau matang nih, kita mau nyiapin dulu makanannya ini dia, ini bersama Denzo nih, dia lagi mainan nih Denzo nih ini, kita siap-siap mau makan nih, tuh mama udah makan duluan teman-teman ini Denzo masih ngedot, teman-teman tau ngedot enggak? ini pake empeng tuh namanya ngedot itu Denzo tuh masih ngedot oke nih, kita makan ya teman-teman, kita udah mau nyiapin di meja nih, ada apa aja nih yang mau kita makan pagi hari ini, di tanggal 30 Agustus nih, bentar lagi September kok teman-teman nasi putih saja teman-teman, jangan terlalu banyak karbohidrat, kita harus mengurangi ada tempe goreng tadi, tempe kemul terus ada gendar teman-teman, teman-teman tau gendar enggak? jadi kalau ada nasi sisa itu, kita kasih bleng kita jemur dulu, kita kasih bleng habis itu kita goreng, teman-teman jadi nasinya enak, gendar itu yang sebelah kiri bawah tuh loh teman-teman, lihat todanya gendar, kerupuk gendar kalau di kota lain itu namanya kerupuk apa ya? ya pokoknya gitu lah teman-teman, kita makan yang enak-enak aja, gendaran aja enggak usah terlalu di channel ini teman-teman akan jarang melihat lauk ayam goreng atau yang mahal-mahal karena disini kita makannya tau tempe aja ya teman-teman selainnya tau tempe, kerupuk gendar yang penting sayurnya itu ya sayur banyak mesti nanti juga nanom sawi, ada muncang, lombok-lombok juga banyak ada daun ketela juga banyak next kita akan memasak banyak makanan makanan-makanannya banyak nanti dari kebon sendiri, dari samping rumah itu kita nanom ada pohon ketela juga ada ketela pohon, ketela rambat ada sawi ada kangkung juga teman-teman ini mau makan, nanti mau makan dulu nih nasi sama tempe dulu sayurnya nih, bentar lagi ini mau dientas teman-teman tau dientas enggak? sawinya itu kalau udah matang tau dientas dimasukin ke mangkong nanti buat makan rame-rame teman-teman seperti itu teman-teman selamat makan ya jangan lupa makan tiap pagi kita harus membiasakan untuk sarapan jangan lupa enggak sarapan ya kalau teman-teman yang punya program diet itu justru sebaiknya itu pagi, siang, sore itu juga makan teman-teman jangan sampai enggak makan apalagi pagi enggak makan tapi teman-teman ngemilknya banyak malam mau tidur malah makan kita udah beberapa tahun ini misalnya 5 tahun ini enggak makan indomie udah kita membiasakan makanan sehat teman-teman makanan yang hijau-hijau makanan yang lebih rendah kalorinya juga rendah karbohidratnya ya karena kebanyakan juga enggak bagus ini sayurnya udah matang teman-teman di tengah-tengah bawah ini coba teman-teman lihat ini ada sawi teman-teman sawi putih yang diongseng sama kasih kuah nih yang benar-benar jelas enak ini tadi teman-teman tanpa MSG, tanpa mesin ini benar-benar enak ini pakai garam gula doang bawang merah, bawang putih, daun salam seperti itu teman-teman jadi kita harus investasi kesehatan makanan yang selalu bergisi makanan yang selalu kita perlukan jadi jangan memaksakan kita makan yang selalu enak-enak tapi habis itu resikonya banyak seperti makan daging kambin daging kapi kita beli ya kadang bisa ya kayak kemarin waktu hidup korban juga banyak dapat tapi akhirnya enggak kita makan dan kita berikan kepada teman-teman kita adek tolan dibilang kepada sahabat-sahabat kita yang lebih suka dengan daging seperti itu karena tadi kita enggak ada yang suka dan kita juga gak berani makan yang terlalu berat ya untuk kandungan-kandungan kolesterolnya juga karena kita juga mencoba untuk hidup lebih sehat-sehat lagi gitu teman-teman ini sawinya sangat enak maknyus, tidak terlalu azin karena walaupun ini tadi garamnya dikit tapi juga ada gulanya juga itu bikin aromanya makanan sawi putih ini sangat urat juga tadi kita ada tempe goreng dikasih ke mall tadi enak juga teman-teman teman-teman hari ini sarapan apa jangan lupa untuk sarapan ya teman-teman ya ada tempe juga tempenya juga minyaknya gak terlalu banyak jadi kita juga kurangi asumsi minyak juga biar kadar gula juga kadar semuanya sehat-sehat semua teman-teman jangan-jangan sampai ini ada nasi ada sawi ada tadi juga ada apa bakso bakso sayur jadi di warung teman-teman mungkin kadang menemui bakso sayur ya kandungan bakso sayur itu sebenarnya banyak sayur-sayurannya juga sebelum dijadikan bakso itu kita rajang kita bagi dua atau bagi tiga baru itu kita goreng itu juga akan kandungan proteinnya bagus untuk anak-anak juga untuk orang dewasa juga tapi karena ini bakso kan apa ada daging-daging yang dalam-dalam juga ya sebaiknya gak terlalu sering teman-teman teman-teman kita rekomendasikan makan itu tahu tempe saja biar selalu sehat tidak banyak apa kandungan-kandungan lemak-lemak yang lemak-lemak jahat yang masuk ke dalam tubuh kita karena usia 25 sampai 30 itu kita juga harus investasi jangan matang-matang karena ah usia aku masih 20 1-2 aku makan yang sebanyak-banyaknya kan gak terlalu banyak gak ada istilah gak terlalu banyak kita harus menyeimbangkan namanya makanan juga olahraga juga tidak apa-apa tidak terlalu banyak karena banyak juga teman-teman yang misra jadi umur 25 24 banyak yang apa istilahnya penyakit-penyakit yang misalnya kelebihan kolesterol dan lain-lain itu udah mulai muncul teman-teman jadi teman-teman sejadi nih usia udah 20-an gitu 18 17 itu tetap harus makanannya harus hati-hati apalagi yang sudah kepala 3 makanannya lebih dihati-hatikan kembali teman-teman oke demikian video kali ini teman-teman selamat makan dan kita salam sehat untuk semuanya kita jumpa di video-video yang lainnya kita bertemu di keluarga deso sampai jumpa dadah selamat menikmati Terima kasih.